Intro Ya seperti apa Gai Kindo atau konsep auto show Gai Kindo yang akan digelar nanti Kita masih akan membahasnya bersama Pak Joni dan juga Pak Andi Pak Joni, tahun ini kan memakai nama Gai Kindo Indonesia International Auto Show ya Jadi berganti nama begitu, nah kira-kira apa yang membedakan Pak selain namanya juga? Sebenarnya nama itu berbeda bukan karena apa Pak, karena ini kan lebih mengeraskan bahwa Pameran ini adalah Gai Kindo yang punya, bahwa itu Gai Kindo Indonesia International Auto Show Jadi trademarknya, patentnya adalah di Gai Kindo, kalau dulu mesti gak ngebayang itu, jadi bukan di Gai Kindo Konsepnya sama, kita kan selalu mengambil tema bahwa green, eco green segala macam Nah tema yang sekarang ini adalah smart dan future mobility Dimana kenapa smart itu udah tau lah, mobil sekarang itu kan canggih segala macam Mulain pakai teknologinya segala macam Yang kedua itu adalah future mobility, future mobility itu selalu ke arah orang yang bagaimana lebih ke arah friendly Contohnya misalnya bensinnya kalau bisa, kalau perlu yang nanti hidrogen segala macam Jadi ke arah yang ramah lingkungan banget lah gitu kan Jadi yang kita arahkan ke arah sana, jadi itu telah bertahun-tahun Saya ingat saya itu kalau gak salah dari 2008, kita lakukan yang selalu tema-temanya ngikutin di luar Bahwa kita selalu membantu pemerintah, bukan membantu pemerintah aja, membantu dunia di dalam rangka Untuk menciptakan yang suatu lingkungan yang sehat kan, kan dulu otomotif dianggap polusi segala macam Nah mungkin perbedaannya antara yang dulu dengan yang sekarang, lahannya itu hampir dua kali Dulu kan kira-kira 100 ribuan sampai 120 ribuan, sekarang 20 ribuan Dan tempat indoornya juga berbeda, dulu kan indoornya sekitar 30 ribuan, sekarang bisa dipakai 60 ribuan Dan tempat parkirnya juga hampir dua kali lah, kalau di sana kan lahannya 100 ribuan, 120 ribuan, kita bisa 220 ribuan Itu kan tempat parkir, dan itu merupakan yang keluhan-keluhan, yang selalu terjadi setiap tahun Jadi belajar dari pengalaman yang dulu ya Pak ya? Iya, jadi kita selalu konsepnya gini, setiap tahun itu kita mereview kembali apa yang kekurangan-kekurangan Dan kita ada yang namanya questionnaire-questioner, apa komplit segala macam, kita perbaiki ke depan Yang banyak sekali yang kita lakukan dulu, di Kemayoran juga ada parkir dulu, kita pakai parkir luar, tau-tau dicolok gak lama lagi Kita pakai kerjasama dengan keamanan, selalu kita improve Konsepnya bahwa kita melakukan pameran ini, tahun depan itu akan lebih baik Nah, yang kedua adalah yang menarik di sini, ini kan dengan luas lahan yang besar sekali Dimana kita satu, bisa menarik mereka, mau berapa aja, dulu kan mereka minta 2 ribu kita gak bisa Padahal juga 1 ribu atau 1 ribu lima ratus, sekarang mau 2 ribu kita Jadi patokannya itu, dia punya boot-bootnya itu lebih fleksibel Jadi mungkin yang akan terjadi di sini adalah, akhirnya semua ATPM atau principal itu akan coba mengexpose kebagusan Atau beautiful-nya daripada bootnya, kalau dulu kan gak bisa karena keterbatasnya Iya, dan faktor-faktor yang nyaman adalah, dulu saya waktu di Kemayoran, itu kan setiap kali bertumpunya di hari Sabtu dan Minggu pengunjungnya Itu saya takut dulu bisa ribut, kenapa? Gangway-nya itu sempit banget Kalau sekarang ini mungkin bisa lapang lah, dia nonton kemana segala macam jalannya Jadi pengunjung lebih nyaman ya Pak ya nanti ya Dan dulu kan tempatnya, lokasinya gak diatur sedemikian, entar ada di ujung, entar ada di sini Kalau sekarang dari ujung ke ujung, kira-kira hampir 1 kilo Dah hole 1, hole 2, hole 3, hole 2, ya namanya hole A, B segala macam Jadi menurut saya ada perbedaan yang drastis ya Ya kan, tapi problemnya adalah orang itu belum tahu kesana Padahal ini kan banyak sekali jalan kesana Tapi kita akan menyediakan saran nanti mungkin Pak Andi akan ceritakan Bahwa kita akan menjurus ke mereka bahwa jalanan ini kita pakai sign-it segala macam Ada gojek segala macam, nanti bisa dikambangkan oleh Pak Andi Jadi bisa jalanan fasilitas-fasilitas apa yang bisa didapatkan pengunjung nanti Untuk pengunjung itu sendiri yang tadi udah Pak Joni sebutkan Kami tuh banyak fasilitas yang kami sebut itu dengan sistem shuttle bus Jadi kami itu tarik peserta pengunjung yang datang dari area-area tertentu Itu ada 19 mall yang bekerjasama dengan kami, kami bekerjasama dengan mereka Jadi gak harus bawa kendaraan bermotor, jadi gak harus bawa mobil, gak harus bawa motor gitu ya Jadi tinggal naik bus itu gratis dari 19 mall yang udah ditunjuk Itu bisa dilihat di website-nya kita www.indonesiaautoshow.com Itu jelas arahnya dari mana Jadi mereka dipermudah untuk datang, jadi gak harus bawa mobil, macet dan seterusnya Jadi lebih mudah Terus berikutnya akan banyak juga fasilitas-fasilitas yang ada di sebelah sana Kalau misalkan menggunakan sistem komuter lain dengan kereta Kita juga ada stasiun yang bekerjasama dengan kami, dengan KRL, dengan komuter lain Itu bisa dari stasiun Rawa Buntu, kita bisa ada jemputan juga dari sana Dan kita juga menyediakan kalau memang harus tetap menggunakan kendaraan pribadi Karena memang mungkin datangin dengan keluarga Jadi lebih mudah dengan menggunakan kendaraan sendiri Itu banyak kantong parkirnya Jadi fasilitas yang kita punya itu ada 12.000 parking lot Jadi itu tersebar juga di depan area pameran Juga di sekitar area pameran Karena di daerah base day, kami juga bekerjasama dengan Sinar Watch Land Yang mana itu menciptakan integrated parking spaces Jadi mereka tinggal datang, nanti kita yang pick up Jadi gak harus langsung deket hallnya Jadi yang tadi ditakutkan pada tahun-tahun sebelumnya itu macet Itu bisa dikurangi Jadi harusnya akan lebih nyaman buat si pengunjung Oke, kita menarik saya, kita akan membahas lebih lanjut Nanti pemirsa jangan belajar dulu, kami akan kembali dengan pembahasan terkait Gaya Kindo Indonesia International Auto Show 2015 sesatunya Terima kasih